Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, apa kabar? Saya Soledra Mawati, mahasiswi program studi pendidikan biologi Universitas Pakuan Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai bentuk batang dan jenis berdasarkan ada tidaknya batang Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu batang Batang merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan serta menghubungkan bagian akar dan daun Yang pertama, tumbuhan yang tidak berbatang Tumbuhan yang tidak berbatang ini memiliki batang yang sangat pendek sehingga daunnya seakan-akan keluar dari bagian atas akarnya Dan tersusun rapat suatu sama lain merupakan suatu roset atau rosela atau rosula Contohnya, terdapat pada tumbuhan lobak Yang kedua, tumbuhan yang jelas berbatang Tumbuhan yang jelas berbatang ini terbagi menjadi 4 bagian Yang pertama, batang basah Batang basah merupakan batang yang lunak dan berair Contohnya, terdapat pada tumbuhan bayam Yang kedua, batang berkayu Batang ini biasanya keras dan kuat karena sebagian besar terdiri dari kayu yang umumnya terdapat pada pohon arboses dan semak Contohnya, terdapat pada batang mangga Yang ketiga, batang rumput Batang ini tidak keras dan mempunyai ruas-ruas yang nyata dan kadang juga berongga Contohnya, terdapat pada tumbuhan padi Yang keempat, batang mendong Batang ini seperti rumput tetapi mempunyai ruas-ruas lebih panjang Contohnya, terdapat pada tumbuhan batang mending Bentuk batang Yang pertama, bulat atau teres Contohnya, terdapat pada bambu Seperti pada gambar di atas Yang kedua, bersegi Bersegi ini terbagi menjadi 2 bagian Yang pertama, bangun segitiga atau triangularis Contohnya, terdapat pada tumbuhan batang teki Yang kedua, segi empat Contohnya, terdapat pada batang markisah dan batang iler Yang ketiga, pipih Melebar menyerupai daun Pipih ini terbagi menjadi 2 bagian Yang pertama, philocladia Sangat pipih, pertumbuhannya juga terbatas Contohnya, terdapat pada tumbuhan jakang Yang kedua, cladodia Cladodia ini masih tumbuh terus dan bercabang Contohnya, terdapat pada tumbuhan kaktus Hanya ini yang dapat saya sampaikan Semoga dapat dimengerti Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!